Anies Baswedan minta maaf ke netizen gegara pacarnya ngomongin dirinya terus saat pacaran. Calon presiden calpres Anies Baswedan selalu mendapat hal lucu ketika menggelar live tiktok. Seperti yang terjadi tadi malam, seperti biasa saat Anies Baswedan melakukan live tiktok pasti dibanjiri komentar netizen. Segala hal diungkapkan netizen ke pria yang kini berjuluk aba online ini. Ada salah satu netizen curhat mengenai kekasihnya ke Anies Baswedan di live tiktok. Anies membacakan curhatan netizen itu sambil tertawa. Ini lucu nih, bapak pacar saya timpa Anies garis keras. Tiap pacaran yang dibahas Pak Anies, kata Anies membacakan curhatan netizen sambil tertawa. Anies menyarankan kepada pacar netizen itu untuk membahas hubungan mereka berdua saat pacaran. Jangan membahas orang lain. Ia pun meminta maaf kepada netizen tersebut. Kalau pacaran yang dibahas kalian berdua dong, jangan bahas orang lain. Sorry ya, minta maaf ya, jadi ngeganggu konsentrasi ya. Kalau bahas-bahas kalian berdua kalau lagi bareng-bareng. Ujar Anies sembar tertawa. Potongan video Anies Baswedan ini mendapat reaksi dari netizen. Sorry ya, minta maaf ya. Gimana kagak diomongin mulu, orang ngomongnya lebih lembut daripada laki dua sendiri. Ujar seorang netizen. Hahaha, real gue tiap sama orang bahas Anies mulu maafin gue gak sempurna, kata netizen lainnya. Hahaha, setiap lay pasti ada aja yang lucu. Udah gitu lucunya genuene banget, gak dibuat-buat. Komentar netizen berbeda. Sub indo by broth3rmax